Perceraian Ustaz Abdul Somad atau UAS dan Melia Juni arti akhirnya diputuskan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Melia. Pasangan ini pun resmi bercerai. Diketahui, Melia mengajukan keberatan ke pengadilan agama, Pak Bang Kinang atas gugatan cerai UAS namun usaha itu kandas. Tak terima dengan putusan itu, Melia kemudian mengajukan banding atas putusan itu. Tetapi lagi-lagi Melia harus menelan pil pahit karena bandingnya ditolak pengadilan tinggi agama, PTA, Pekan Baru. Ibu satu orang anak itu pun pantang menyerah. Ia kemudian mengajukan kasasi di ma meski akhirnya harus gagal lagi, tolak perbaikan. Untuk perceraiannya tetap tidak berubah, kata juru bicara ma. Hakim Agung Andi Samsan Nganro dikutip dari Detikkom, Kamis 3.09. Tolakan perbaikan ini telah ditetapkan dalam perkara nomor 537 KAG 2020 yang diketok tanggal 28 Agustus lalu. Tolak kasasi istri Ustaz Somad dengan perbaikan mengenai akibat perceraian. Yaitu menambah tunjangan mutahnya, kata Andi Samsan. Terkait besaran uang mutah yang disebut bertambah, Andi Samsan masih perlu mengecek lagi. Kantor sudah tutup sehingga ia perlu mengecek esok hari. Sebelumnya diberitakan Ustaz Abdul Somad resmi bercerai dengan istrinya. Melia Juni RT pada Selasa Tanggal 3 Desember tahun 2019 Insertlife.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.